Halo semua, ketemu lagi dengan Naya Onion. Hari ini kita akan membuat bakpa. Oke, ikutin terus videonya. Pertama untuk membuat bahan isian, ini saya gunakan 300 gram daging kincang babi, Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh lada putih, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan gula, kemudian kita aduk rata untuk semua bahannya. Setelah itu kita marinet selama 1 jam di dalam putas. Oke, selanjutnya panaskan wajan, tambah secukupnya minyak sayur, kemudian masukkan 3 siung bawang merah cincang, 3 siung bawang putih cincang, 1 buah bawang bombay cincang, kemudian kita tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian kita masukkan daging yang sudah kita marinet tadi, ini kita tumis sampai matang. Oke, setelah agak matang, kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dengan 1 sendok teh air. Kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata, matikan apinya. Kemudian untuk bahan adonan, ini saya gunakan 450 gram tepung terigu potin rendah, karena ini cocok untuk tekstur bakpao yang lembut. Kemudian kita tambahkan 50 gram tepung tangyen, ini tidak mengandung gluten, sehingga warna bakpao akan menjadi lebih putih. Selanjutnya kita tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh baking powder double acting, 8 gram teragi instan, pastikan teraginya aktif ya. Setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk rata dulu untuk tepungnya. Setelah itu kita tambahkan sekitar 240 sampai 250 ml air dingin. Kita tambahkan sedikit demi sedikit, jangan sekaligus. Ini tujuannya untuk membuat bakpaunya semakin halus untuk menggunakan air dingin, karena bakpao itu butuh waktu yang lama untuk membuatnya, jadi ini untuk mencegah bakpaunya itu keduan matang, tepungnya itu, tanda kutip, ketika kita buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita ulenin bakpaunya selama kurang lebih 10 menit Sampai permukaannya agak halus Oke, ini sudah 10 menit Kita tambahkan 80 gram mentega putih atau shortening Ini beberapa resep menggunakan minyak sayur atau butter biasa untuk melembutkan Ganti dengan butter putih atau mentega putih atau shortening Karena ini akan membuat bakpao lebih lembut dan lebih putih warnanya Kita tambahkan shorteningnya terakhir ya Karena kalau ditambahkan di awal itu akan membuat adonan bakpaunya menjadi berkumpal Kita ulenin sampai adonan elastis sekitar kurang lebih 20 sampai 30 menit Ini tergantung ukuran atau jumlah adonan yang kita buat dan kecepatan tangan kita Kalau menggunakan mixer kurang lebih sekitar 15 menit Adonan yang elastis ditandai dengan ketika kita tarik menggunakan jari-jari kita Itu terbentuk lapisan tipis yang transparan yang tidak mudah robek Bagi adonan menjadi 16 bagian kurang lebih 54 sampai 55 gram untuk setiap bagiannya Kemudian kita bentuk masing-masing bagian menjadi sebuah bola kecil Setelah itu kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit Jangan lupa tutup dengan kain Ini tujuannya untuk mencegah supaya tidak kering Oke untuk isiannya saya gunakan sosis Kemudian ada 4 buah telur kebus Atau kalian bisa gunakan telur asin Kemudian baging babi cincang Sekarang kita akan membentuk bakpaunya Ini yang sudah kita istirahatkan Ambil bakpao kemudian kita kempeskan untuk menghilangkan air udara di dalam bakpao Kemudian kita bentuk bulat yang tipis Kemudian kita masukkan filling atau daging babi cincang tadi Kemudian kita bentuk bakpao seperti bunga seperti di video ini Terima kasih telah menonton! Kemudian kita taruh bakpa yang sudah dibentuk di atas kertas roti Yang sesuai dengan ukurannya Kemudian kita masukkan ke dalam steamer Kita biarkan dia mengembang selama 30-40 menit Jangan over proofing karena rasanya akan menjadi asam dan akan kempes setelah dikeluarkan dari kukusan Oke kita siapkan kukusan Kukusannya harus panas supaya bakpao bisa mengembang Jangan gunakan api besar karena akan banyak uap dan bakpao akan mengembang terlalu cepat Sehingga bakpao kempes ketika dikeluarkan dari kukusan Oke ini bakpaunya sudah siap disajikan Terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta komen Maksud saya ketemu kembali di video selanjutnya